Pertama ini ada 70 Seville SS Wagon ya oke Seville SS nya yang custom begini ya yang custom Genet ya Super Genet made in Malaysia dan tahun di desainnya 2014 ya warnanya juga cakep ungu ya warnanya itu ungu-ungu gimana gitu tapi ini made in China we made in China ya oke ini semacam Sephirolat ya kalau di depannya ini terlihat depannya ini dia kayak Sephirolat gitu ya Solid Maskel DT-X17 Oke tahun desainnya 2017 made in Malaysia mantep banget ya ini mantep banget ya bagian dalamnya juga oke lah lumayan dah masih mantep ya bisa begini-begin nih nah ini begini-begin mobilnya bisa geleng-geleng kepala loh Oke hai ketemu lagi ya dengan saya Lukman ya di channelnya Lukman Daikesh Bulin Okay eh Biasa ya kawan-kawan ya temen-temen ya hahaha terima kasih yang udah nonton ya udah subscribe sama like nya terima kasih banyak ya buat teman-teman Oke di video kali ini ya video kali ini saya mau apa ya mau review lagi mau review lagi teman-teman mau review lagi beberapa Hot Wheels dan ada beberapa di case lainnya ya bukan beberapa iya beberapa di case lainnya yang bukan Hot Wheels meskipun ini adalah lus-lusan ya hasil dari bolang kembali hasil bolang ya bolang di mana Bang di ini di pasar jadi hitam ya pasar loak ya udah di situ ya di situ lagi yang ternyata dapat lususan lagi dan lususannya ini enggak enggak spesial-spesial banget enggak istimewa-spesial banget ya tapi menurut saya ini cukup lah cukup untuk dimasukkan ke sini ya dimasukkan ke sini kesana kesana dimusiumkan ya daripada di sana enggak di apa ada diurus ini lebih baik saya bungkus bawa pulang ya saya bungkus bawa pulang biar saya rawat ya saya rawat di museum kan siapa tahu nanti 2000-2100 siapa tahu nanti di tahun 2100 menjadi hal yang sangat spesial ya siapa tahu ya oke eh langsung aja ya langsung aja tanpa bahasa-bahasa ya sedikit sih sedikit barangnya cuma eh oke lah nggak apa-apa lah ada siapa saja ini wow 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 saya keluarin satu-satu wow 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 dan wah wah oke mari kita bahas satu-satu kita bahas satu-satu ya teman-teman ya oke dari ini dulu oh ini ada yang ketinggalan satu ini oke kita bahas yang ini dulu yang masih ada cardnya dan ini ini cardnya udah enggak 100% masih apa bagus ya ini sudah sangat memprihatinkan memprihatinkan tetapi saya nggak ngerti ini ada di load berapa ya ini yang pertama ada tujuh puluh tujuh puluh ini adalah Seville SS vegan ya oke lagi-lagi Seville ya ini mantep nih saya ambil juga sedikit ini ya sebenarnya sedikit kurang suka ya tapi lumayan lah nggak apa-apa ini warnanya merah nanti biar bisa di sana kan ini banyak merahnya nanti nimbun di sana aja yang merah-merah yang merah-merah nimbun di sana aja semua ya oke ini ya ada nih cardnya juga udah rusak juga ya udah sobek juga tapi sekitar nggak apa-apa karena yang penting di dalamnya ini masih cukup bagus ya teman-teman di dalamnya masih cukup bagus dan sedikit pun isi cuma gimana ini ya mukanya ini aneh sebenarnya aneh tapi yang aneh ini yang bikin saya itu sedikit tertarik ya meskipun hanya sedikit tertarik ya ada tujuh puluh Seville SS vegan ya eh di tahun di desainnya itu adalah 2008 ya tahun di desainnya ya bukan tahun pembuatannya oke eh red apa ini dirdevil SS 01 saya pernah lihat untuk Seville yang seperti ini banyak banget macamnya ya coba besok saya mau ambil semua ya yang sepi yang modelnya begini ya bagus sama jeleknya coba saya nanti mau ambil semua the seri Seville SS nya yang custom begini ya yang custom ada pun kalau yang apa namanya yang bener-bener real car ya saya ambil juga pokoknya karena ini termasuk Seville ya oke enggak 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 yang pertama ya yang pertama ini ada 70 Seville SS Wagon ya oke lanjut ya lanjut dari mana dulu sini aja sembarang lah terserah ya ini yang kedua nih yang kedua nih Wow mantepan ini meskipun udah banyak luka-lukanya ya nih disini luka ya kan nih apa stiker hotmailnya pun juga udah agak luntur-luntur tapi di bagian samping-samping bodinya ini masih cukup lumayan bagus ya meskipun ini bukan real car ya ini fantasy car ya ini masuk fantasy car dan ini namanya adalah super jenet ya super jenet made in Malaysia dan tahun di desainnya 2014 ya ini juga lumayan unik ya menurut saya Oh warnanya juga cakep ungu ya warnanya ungu-ungu gimana gitu kan saya suka juga dengan warna ungu warna ungu tetapi saya yang paling saya suka lagi adalah warna pink apa-apaan gitu ya warna pink saya suka oke lah nggak apa-apa ya ini ya ada mana yang tadi ini ada super jenet ya jenet atau apa nih saya juga ngerti banyak batanya gitu ya oke yang kedua oke eh disini dulu biar agak kepesa nah ini dia ya ini di case dari mana saya juga nggak ngerti ya di case dari mana saya juga ngerti dan disini ada sedikit tuka di bagian depannya sini ya kayak sebetul garis gini gini garis nih garis ya nggak ngerti ini garis apa saya juga nggak ngerti tapi ini cakep juga ya lumayan cakep ya lumayan cakep meskipun ini bukan hotbill ya bukan hotbill dan saya nggak ngerti ini di case apa buat temen-temen yang tahu silahkan ya komen di bawah coba deh kalau tahu ya tapi misalnya ini juga mantep ya mantep dan meskipun ini bukan besi semua ya bukan apa namanya besinya lu bukan besi semua ini plastik semua ya nih ini plastik semua tapi cakep nih warnanya ya warnanya cakep bentuknya juga Wow lumayan ya ya ini enggak ada namanya enggak ada namanya yang buat siapa yang buat siapa ini produksinya siapa tapi ini made in China we made in China ya oke eh nggak tahu nih nama mobilnya apa tapi kalau mungkin eh ini semacam Chevrolet ya kalau di depannya ini kita lihat depannya ini dia kayak Chevrolet gitu ya tapi jangan ngerti lah besok kayak inilah ya ini saya ambil unik nih dan jalannya pun masih Wow masih lancar ya nih Oke masih lancar dan ini pun juga masih Oh masih mulus ya jalannya ya oke eh yang keempat yang keempat ada nih Wow ini mantep banget nih saya tahu nih bukan hotbill hot item ya yang saya ambil di sini nih ini semuanya saya bukan hot item yang menurut saya karena eh di lulusan ini kita tuh taunya banyakan yang apa ya namanya fantasy car ya fantasy car seperti ini ini dan ini fantasy car tapi ada itu yang beberapa real carnya ya oke ini yang keempat ada solid muscle DTX17 Oke tahu desainnya 2017 made in Malaysia ini juga mantep banget ini bisa besi juga ya kayaknya sih oke ini mantep banget warna merah yang merahnya merah gelap ya ini saya ambil cukup 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 banget ya meskipun ada beberapa luka di sini ya luka 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 masih banyak lukanya tapi masih lumayan ya masih lumayan buat dimasukin kedalam situ di museum di museum kan biar manteng ya oke ini ya yang kebat ya maskel apa ini ini lupa saya ada mas solid muscle ya solid muscle DTX17 oke nah lanjut lagi ada nih ini yang kelima ya yang kelima ini mantep banget ya ini pasti banyak yang nebak nih mobil apa itu saya kemarin pas kalian lihat saya kira nih Aston Martin ya Aston Martin tuh mana ya kemarin saya review ya pernah saya review di video saya sebelumnya ini ya saya kira ini Aston Martin ya ternyata ini adalah Corvette Grandsport ya Corvette Grandsport Oke ini mantep banget ya saya suka nih ya suka mobil yang begini nih saya nggak tahu nih fantasy car atau real car ya tapi yang jelas ini meskipun ini udah apa kotor ya banyak-banyak kotoran-kotoran gitu sudah meskipun sudah saya bersihkan ya untuk bagian dalamnya juga oke lah lumayan ya masih mantep ya dan bagian dalam bannya ini ya bannya ini udah agak berkarat-berkarat gitu nih coba saya mau bersihkan lagi nanti ya karena sebut gue saya belum sempet bersihin ya saya belum sempet bersihin teman-teman is oke soalnya ini ya yang kelima ya yang kelima ada Corvette apa ini rupa lagi Corvette Grandsport ya mantepan ini jalan juga Wow masih mulus ya jalannya masih mulus aku Oke lanjut ya yang ke-6 yang ke-6 ada woi dia ini mobilnya ambil ya ini bener-bener kayak monster truck gitu ya meskipun rodanya sedih yang depan ini agak seret ya agak seret nih yang bagian depannya agak seret ya nih bisa dilihat kalau depannya depannya sih oke lho depan nih yang belakang lumayan lancar tapi yang tengah-tengahnya ini agak seret ini saya nggak ngerti namanya tapi disini ada X-ice strip IV ya tahun desainnya tahun 2000 made in Malaysia dan yang saya ambil unik ini saya tahu ini fantasy card ini biasanya besi-besi ya besi dan ini plastik ini pempernya yang saya nggak suka nih pempernya ini kenapa otak-otak bikin ya karena dia plastik ya plastik yang sangat lentur banget 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 lantur banget tetapi saya ambil karena apa karena ini mobil bisa begini nih nah ini begini mobilnya bisa geleng-geleng kepala loh kayak joget goyang dumang ya kayak joget goyang dumang gitu mobil kenapa bisa gedek-gedek gini saya nggak ngerti ini idenya ini dari mana ya apa untuk fantasy card ini idenya gimana gitu saya nggak ngerti saya ambil aja karena unik nggak unik dan warnanya pun merah ya oke dan ini jalannya pun juga sedikit nggak lancar ya aduh Mas ada beberapa roda ya roda yang belakangnya ini masih seret ya nanti saya mau perlancar lagi langsung masukkan ke museum ya siapa tahu siapa tahu nanti di tahun 2100 lagi bisa jadi hot item siapa tahu ya oke ini ya yang ke enam ada ini nih wah nggak tahu nih namanya apa pokoknya inilah tuh dia nggak jalan yang belakangnya ya selet banget oke lanjut ya lanjut yang berikutnya ada nah ini dia hmm ini cakep banget cakep 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 bercakep ya meskipun bagian lampunya ya untuk di bagian lampunya enggak tahu ini mungkin penjualnya yang kasih cat sendiri ya mungkin ya karena ini catnya ini bener-bener cat di cat sendiri ya tetapi untuk bodinya dia masih bener-bener utuh ya bodi sama sasisnya ini masih bener-bener utuh cuma untuk di bagian lampunya ini mungkin dikasih cat sendiri sama penjualnya nggak ngerti tapi oke lah lumayan ya untuk untuk mempercantik mobil ini ini namanya apa ini namanya namanya enggak ada enggak namanya temen-temen di VB 03-06 ya 06 ini namanya apa pokoknya Hai eh nanti lagi nih ada apalagi ini ada tahun tahun duk tahunnya itu ada dua ini ya matel Oke lah pokoknya ini ya saya nggak ngerti namanya nih mobil apa buat temen-temen yang tahu atau punya silahkan komen di bahaya mungkin ini termasuk corvette ya mungkin termasuk corvette atau ini ya mungkin ya ini corvette bukan sih saya lupa ya saya punya sendiri tapi saya lupa ini kamar roh ini kamar roh bukan ya bukan tapi hampir nih apa eh mobil-mobil terbuka gitu ya modelnya ya sokelah ini kamar roh ini enggak tahu enggak tahu namanya siapa gitu nanti bikin nama pakai nasi kuning nasi tumpeng ya oke ini ya ini yang ketujuh ya Oke enggak tahu siapa namanya nanti saya kasih nama pakai nasi tumpeng ya oke lanjut nih ada ini dia nih ini ada Wow ntar kita keluarin dulu dari bungkusnya ya Wow ini mantepan buat temen-temen yang apa yang pecintai kalau day case nya ini pasti tahu ya karena bagian pembahannya ini bisa kayak ngeper-ngeper gitu ya nih depan belakang ya semuanya kanan kiri ya tempat-tempatnya ini bisa kayak ngeper-ngeper gitu dan inilah Suzuki Hartzler ya Suzuki Hartzler made in Vietnam dan ini adalah dekesnya Tomika wuuh mantep aja mantep badan ini bisa dibuka ya temen-temen ya bagian belakangnya ya Oh bisa dibuka ya tapi yang bisa dibuka itu hanya bagian belakangnya saja ya kalau bagian depannya nggak bisa ya bahwa samping kanan kiri nggak bisa yang bisa cuma bagian belakangnya aja tapi ini bener-bener ya besi semua ya besi semua dan untuk kacanya itu Mika ya Mika Mika Bening bukan bukan ini Mika Mika tipis yang saya sayangin di rodanya gitu rodanya ini terlalu kecil dan terlalu apa ya terlalu fantasi banget sebenarnya kalau untuk Tomika ya Coba kalau Tomika tuh rodanya tuh dibikin kayak hotel gitu Maksudnya kayak realnya itu ya lebih mantep lagi ya sebenarnya tapi oke sih cakep ya untuk Tomika ya ini detilinnya pun juga mantep ya meskipun di sini bagian lampunya dia hanya dikasih warna perak-perak krum gitu ya oke punya ini ya ada Tomika ya Suzuki Hartzler Oke lanjut nah ini juga mantep tapi kok gini suaranya ya oke lah nggak apa-apa ya tapi mantep ya mantep banget tapi ini beras banget ya berat-berat ya oke lanjut dan ini yang terakhir ya ini yang terakhir Wow ini dia yang terakhir ya mungkin buat temen-temen yang nonton video saya pas huntingnya ya meskipun nggak ada suaranya Hai karena saya belum terlalu apa terlalu pandai untuk berbicara belum terlalu pandai untuk berbicara ya berbicara dalam mengambil video saat hunting ya sokelah nggak apa-apa ya mohon dimengerti mohon dimengerti ini ya ini yang terakhir ada Volkswagen Caddy ya Volkswagen Caddy warna orange teman-teman Wow mantep banget ya Volkswagen Caddy warna orange nggak tahu kenapa nih saya nemu lagi ya ini Volkswagen ini saya mantep suka banget nih Volkswagen ini nih ini bener-bener warnanya juga mantep masih sedikit mulus ya meskipun ada sudah ada beberapa yang luka-luka gitu tapi oke lah nggak apa-apa ya karena saya punya dua ya yang satu itu masih dikatnya warna hijau pernah saya review dan inipun Volkswagen Caddy juga ya ini Volkswagen Caddy juga ya eh tahun di desainnya sama 2014 ya hanya berbeda warna Oke mantep banget di warnanya perak kayak zamak-zamak gitu ya atau gimana ya nggak ngerti saya belum pernah nemu yang zamak deh besok saya mau cacat di campan tuh yang seperti apa bener-bener sama gitu ya ini sama plek ya sama plek sama persis dan mantep banget ya menurut saya oke buat tambah-tambah koleksi ya buat masuk di sana oke ini ya yang terakhir ada Volkswagen Caddy dan itulah ya ini hasil video eh bukan sorry ini hasil hunting saya di pasar terolak jembatan hitam ya eh terima kasih ya buat temen-temen ya eh yang sudah nonton sudah subscribe like ya John yang belum subscribe kemen-temennya yang belum subscribe ya silahkan aja langsung disubscribe dengan gini nih caranya ini gini ya oke eh subscribe like share komen ya dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya buat temen-temen oke sekian dan terima kasih video dari saya dan sampai ketemu di video selanjutnya dan bye 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 Sampai jumpa.